Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nanda Olivia Rosha Dari Management Pendidikan 2020A Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi Mengenai Teamworks Atau biasa yang kita kenal Sebagai kerjasama Lalu pada supembahasan Yang akan kita bahas Yang pertama ada pengertian Dari kerjasama, lalu yang kedua Ada manfaat dari kerjasama Yang ketiga ada hambatan dalam melakukan kerjasama Lalu yang keempat Ada upaya agar kerjasama Dapat dilakukan dengan baik Dan yang kelima ada steps Atau tahapan dalam pembentukan kerjasama Maka dari itu Disimak baik-baik ya videonya Dimulai dari pengertian kerjasama Menurut Eva Silvani Lawasi Dan juga Bogetri Atmanto Pada tahun 2017 Mereka mengemukakan bahwa kerjasama Ialah sekelompok orang-orang yang bekerja bersama Untuk mencapai tujuan yang sama Dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh Dengan melakukan kerjasama tim Daripada dilakukan sendiri Selanjutnya ada manfaat daripada kerjasama Yang pertama Pekerjaan akan lebih efektif Jadi tentunya dengan kita Bekerja sama Malah kita akan berhadapan dengan anggota yang lain Dan pekerjaannya sudah terstruktur Dan sudah mendapatkan bagian masing-masing Jadi pekerjaan akan lebih cepat Terselesaikan dan juga lebih efektif Lalu yang kedua Akan mendapatkan lebih banyak ide Karena ketika kita bekerja sama Kita akan berkelompok Yang mana isi kelompok tersebut Lebih dari dua orang Maka dari itu Setiap teman-teman Tentunya akan memiliki ide masing-masing Untuk kelompoknya ini Lalu yang ketiga Saling mengandalkan satu sama lain Dan memotivasi pengambilan risiko yang lebih sehat Artinya Dengan kita bekerja sama Dan juga berkelompok Kita tidak akan sendiri Untuk menyelesaikan masalah Lalu yang keempat Untuk meningkatkan kemampuan Dalam menyelesaikan masalah Secara bersama Tentunya dalam kerjasama Ada hambatan yang sering terjadi Yang pertama Yaitu adanya kesalahpahaman pendapat Hal ini sering terjadi Karena kelompok terdiri Dari beberapa kepala Yang berbeda pendapat Lalu yang kedua Adanya ketidakcocokan Dengan komitmen yang telah dibuat Ketiga Kurangnya kesadaran tim Untuk membentuk tim yang solid Yang keempat Pemimpin yang tidak selaras Dengan anggotanya Dan kelima Yang sering terjadi Yaitu pemberian tugas Yang tidak adil Atau merata Maka dari itu Upaya yang dapat dilakukan Agar kerjasama Berjalan dengan baik Yang pertama Hal yang dapat dilakukan Yaitu Tiap anggota Memiliki kontribusi Yang sama besar Untuk kelompok Jadi terkait Pembagian tugas Dan juga Pembagian materi Diberikan secara merata Lalu yang kedua Anggota tim harus saling mendukung Yang ketiga Anggota harus memiliki Hubungan yang erat Baik itu secara formal Maupun informal Baik di dalam Ataupun di luar Kelompok Yang keempat Semua anggota tim Terlibat Dan juga berpengaruh Satu sama lain Dan yang terakhir Tentukan tujuan Gaya bahasa Yang ingin dipakai Yaitu Bahasa informal Ataupun formal Kemudian Hal yang tidak kalah penting Yaitu Tahapan daripada Pembentukan teamwork Karena setiap teamwork Yang dibangun Ini harus dinyatakan jelas Tujuan pembentukannya Step yang pertama Yaitu Forming Dimana Orang-orang berkumpul Untuk membentuk Suatu kelompok Atau tim Yang kedua Yaitu Step informing Dimana tahapan ini Merupakan kelompok baru Yang terbentuk Dan akan Membentuk tujuan Apa yang akan Mereka laksanakan Lalu Step yang ketiga Adalah storming Disini Dibentuknya Fasilitator Atau ketua tim Untuk Menjaga keterbukaan Dan mengatasi Beberapa konflik Yang ada Kemudian Pada tahap empat Yaitu Norming Dimana pada tahap ini Menetapkan aturan Prosedur Dan juga Kesepakatan Antar anggota Dan yang terakhir Adalah Morning Tahapan ini Merupakan tahap Akhir Proses pembentukan teamwork Karena semua tugas Setelah dilaksanakan Dan tujuan inti Telah disepakati Sekian materi yang dapat Saya sampaikan Semoga video ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!